Gawat, Papua butuh anis, bukan Jokowi Pendukung Jokowi bersikukuh bahwa kejadian di Papua ada pihak asing yang menjadi provokatornya Bagi mereka, gak mungkin Papua bergejolak setelah gelontoran dana superwah Yang ditransfer Jokowi dan pembangunan infrastruktur di sana membuat Papua kecewa pada pemerintah pusat Kata Dani Siregar Bukti permintaan pada PBB hadir adalah nyata bahwa konflik Papua ada pesanan Berbagai framing pihak ketiga mereka munculkan Untuk memberikan alasan bahwa konflik ini bukan berasal dari nurani masyarakat Papua sendiri Jika dikatakan ada pihak ketiga Wajar masyarakat Papua meminta dukungan negara pasifik untuk menyuarakan apa yang mereka mau Keberadaan tokoh-tokoh sentral Papua merdeka di negara luar Adalah upaya mereka menggalang dukungan melalui lobi-lobi internasional Gak ada salahnya apabila hal itu dilakukan Timur Leste dahulu juga melakukan demikian Mendapatkan dukungan Australia dan Portugal Adalah jalan mereka meminta merdeka kepada Republik Indonesia Gak ada yang dilanggar jika itu yang dilakukan Sebenarnya apa sih masalah Papua sebenarnya? Apakah benar gara-gara ucapan rasis? Jika ada yang nonton acara Mata Najwa seminggu kemarin Maka kita akan paham bahwa permasalahan Papua bukanlah diucapan rasis Permasalahan utama masyarakat Papua adalah Rasa keadilan dan rasa kemanusiaan yang tidak mereka dapatkan Dari era Soeharto Papua hanya merupakan lumbung pendapatan Tanpa pembangunan yang menyasar pada manusianya Era pergantian pimpinan negara Tetap juga gak ada terobosan baru bagi Papua Era Jokowi Sebenarnya Papua menaruh harapan besar Capaian suara di pemilu 2014 yang hampir 100% Membuktikan bahwa Jokowi adalah sosok pemimpin yang diharapkan Ada janji yang diberikan Jokowi Dan janji itulah yang mereka ingin tunaikan Namun sayang Selama masa pemerintahan Jokowi Janji yang diharapkan tidak berjalan Pemerintah Jokowi mengulangi lagi cara pemimpin sebelumnya Membangun hanya membanggakan fisik semata Tetapi melupakan pembangunan manusianya Lukas NMB berkata Bahwa pembangunan jalan di Papua Sebenarnya bukanlah orang Papua yang melewatinya Ini gubernurnya sendiri yang berkata Boleh gak kalau kita percaya? Lukas menyebutkan Pembangunan manusia tidak ada di era Jokowi Seorang LSM kemanusiaan di Papua Menguatkan pernyataan gubernur Papua Bukan pembangunan fisik yang dibutuhkan Papua Melainkan pembangunan mental dan manusianya Menyentuh Papua gak akan mempan jika membanggakan fisik pembangunan Tapi sentuhlah hati warga Papua dengan penghargaan atas persamaan manusia Karena sejarah terbentuknya Papua itu berbeda Dengan daerah lainnya Saat mereka mengatakan Yang dibutuhkan adalah pembangunan manusia Saya langsung ingat sosok Anis Baswedan Kala mengikuti pilkada DKI dua tahun lalu Anis selalu berkata Bahwa Jakarta terlalu mengagungkan pembangunan fisik dibandingkan pembangunan manusianya Di saat banyak bangunan mewah Jalan melingkar yang sangat wah Tetapi Jakarta melupakan pembangunan warganya sendiri Dengan pemasukan besar Ternyata Jakarta bisa melupakan apa yang seharusnya menjadi hak rakyat Jakarta Saya memandang saat ini Papua sama dengan Jakarta Jika tolak ukurnya adalah masyarakatnya Dan sosok Jokowi adalah gambaran Ahok kala memimpin Jakarta Jokowi dan Ahok memiliki tipikal yang sama Mereka berdua adalah sosok pemimpin yang mementingkan hasil yang bisa dipegang Dirabah dan didokumentasikan sebagai hasil pembangunan Sedangkan sosok Anis tidak mementingkan pembangunan fisik Ia lebih mementingkan membangun manusianya dulu Untuk mengajak mereka membangun daerahnya Maka itu saat Anis memimpin Banyak program-program kerja yang memanjakan warga Jakarta Mendapatkan kemudahan pemenuhan kebutuhan hidupnya Lansia diberikan santunan Anak-anak wajib mendapatkan pendidikan Dengan jaminan uang yang setiap bulan mereka terima Kesehatan bagi masyarakat diutamakan sedekat mungkin Dan secepat mungkin didapat bagi yang membutuhkan Memandang dan melayani warga Sama tanpa ada kekerasan dalam bentuk kata maupun perbuatan Bisa lihat hasilnya sekarang Tanya warga Jakarta Apakah mereka bahagia dengan Anis gubernurnya? Bagi saya Model pemimpin seperti Anis yang dibutuhkan Papua Untuk memanusiakan mereka seperti apa yang mereka inginkan Dan pastinya bukan jabatan gubernur yang akan diduluki Anis Melainkan posisi presiden Tapi kan saat ini Anis bukan presiden Jokowi hendaknya jangan sungkan dan malu Belajar pada Anis Bagaimana membangun manusia yang sukses Anis jalankan di Jakarta Jika Jokowi meminta Saya yakin Anis akan mau membantu secara sukarela Jika Anis diberikan kepercayaan satu minggu saja ke Papua Dan mempelajari apa yang dibutuhkan masyarakat Papua Atas keinginan mereka Saya yakin Anis akan membawa pesan berharga bagi Jokowi Semoga saja Anis bisa berbisik pada masyarakat Papua Pace, Mace Bersabarlah dalam 5 tahun ke depan Saya yang akan bangun Papua bersama masyarakatnya Seperti saya membangun Jakarta Tanpa perbedaan Dengan pengalaman Anis Saya yakin Anis bisa menyelesaikan masalah Papua Jika nanti Ia diberikan kepercayaan Menjadi RI 1 Anis adalah tipikal pemimpin sekaligus guru Yang mengayomi Tutur katanya lembut Dan bisa memberikan ketenangan pada masyarakat Raut wajahnya Tidak menggambarkan dusta Dengan tawa Dan cengengesan Menjual citra Bagi Anis Ketika ia sudah turun ke masyarakat Maka ia harus mendapatkan Apa permasalahan utama Yang harus ia selesaikan Tak perlu berulang kali turun Kalau permasalahannya Tak pernah diselesaikan Ia sudah membuktikan Bagi Jakarta 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 adalah miniatur Indonesia Yang majemuk Bisa memimpin Jakarta Dan mesejahterakan rakyatnya Maka Sudah bisa dimajukan Menjadi pemimpin Indonesia Semoga Papua Tadi ia tidak mengerti Ia tidak mengerti Ngelesnya hanya angguk-angguk Dan tersenyum Seolah memahami Soekarno Pernah berkata Berikan aku seribu orang tua Niscaya Akanku cabut semeru dari akarnya Beri aku sepuluh pemuda Niscaya Akanku guncangkan dunia Kali ini Saya ingin berkata Berikan anis Untuk Indonesia Niscaya Ia akan memperbaiki Kerusakan yang ada Faktakan Bagaimana Menurut pendapat Anda Selamat menikmati